Intro Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Yang pertama dari Bapak Sandi Bagaimana doa untuk saudara muslim kita yang sedang berselisih Apabila kita tidak bisa menyelesaikan perdamaian di antara mereka Terima kasih Ada saudara kita sesama muslim yang kemudian terjadi pertikaian Apakah kemudian kita mendoakannya? Betul Kalau kemudian kita menemukan dari saudara muslim kita terjadi pertikaian Terjadi semacam ketidakcocokan dan lain sebagainya Yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu Terdapat dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman Innamal mu'minuna ikhwah Orang-orang mu'min Itu mereka bersaudara Meskipun tidak ada ikatan darah Meskipun tidak ada ikatan Kenegaraan Tidak ada ikatan suku Tetapi ikatan mereka itu iman Ikatan mereka itu menyembah Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Satu Fa'aslihu bayna akhwaikum Maka perbaikilah, damaikanlah Antara kedua saudaramu Ketika ada pertikaian, ketika ada cekcok Ini sebelum berdoa itu ada upaya islah Makanya Gus Dur dulu pernah mengatakan begini Perang terjadi itu Karena kebuntuan di dalam dialog Jadi kalau dialognya buntu Maka akan terjadi perang Sebaliknya Ketika perang itu sudah jemuh Ketika perang itu sudah Sudah lelah Sudah tidak kuat dengan perang yang berkepanjangan Akan kembali ke meja perundingan lagi Akan kembali islah Maka Yang perlu dilakukan itu Ya islah itu Komunikasi Bertemu Tabayun, klarifikasi dan lain sebagainya Jadi Ini yang diupayakan Baru kemudian Nanti doanya Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim Riwayat Abtabroni Di antara doa Nabi itu Adalah ini Allahumma aslih zata bayinina Wa'allif baina kulubina Wahdina subula salam Wa najjina minal zulumati ilan nur Hadis Nabi Allah Perbaikilah Perilaku diantara kami Jadi Tidak cukup sekedar doa Tetapi juga harus Ada upaya Islah dan seterusnya Sama dengan Upaya punya anak Kalau cuma sekedar doa saja Tetapi tidak menikah Ya tidak bisa Ya upayanya ya dua itu Menikahnya ya dilakukan Kemudian doanya juga diamalkan Tidak bisa kalau kemudian Hanya salah satunya Tetapi kedua-duanya yang kita lakukan Maturnun Baik Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Yayi Sama Apakah berdoa itu harus menghadap ke Qiblat atau ke langit Pak Yayi Lebih Abdul mana Boleh gak kalau gak menghadap ke langit atau ke Qiblat itu Terima kasih Apakah berdoa itu harus menghadap ke Qiblat? Tidak Jadi Ini bukan sebuah keharusan Tetapi bersifat anjuran Jadi bersifat anjuran Memang beberapa kali Rasulullah Ketika berdoa itu menghadap ke arah Qiblat Atau Menghadapnya Ke atas Apa yang dimaksud dengan Doa menghadap ke atas itu? Ini Tangan kita Kita tengadakan ke atas Hampir semua para ulama sepakat Di antaranya Imam Nawawi Kemudian juga Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Mereka para ulama kita Beliau-beliau itu mengatakan Langit itu Qiblatnya berdoa Sebagaimana Ka'bah itu Qiblatnya solat Jadi misalnya Kita kemudian berdoa Sambil berbaring Berzikir sambil miring tiduran Tidak ada masalah Tidak ada masalah Menghadap ke Qiblat Dan juga tangan Ditengadakan ke atas Itu bagian etika Bagian anjuran saja Tetapi bukan sebuah kewajiban Baik dan menuju kepada Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Kalau kita minta tolong didoakan oleh kerabat yang sedang umrah atau haji di Arofa Apakah doanya sampai Pak Yahi? Ketika kerabat kita sedang umrah Sampai Jadi Doa itu Ada doa yang kemudian oleh Nabi disebut dengan doa zahrul ghaib Jadi di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ada sebuah doa yang disebut dengan doa zahrul ghaib Doa zahrul ghaib itu Doa mendoakan orang lain Yang dia jauh dari kita Dan dia tidak tahu kalau kita doakan Ini terdapat seingat saya dalam riwayat Imam Muslim Diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dan yang lainnya Sabda Nabi begini Tidak ada seorang hamba Muslim Yang mendoakan saudaranya Di zahrul ghaib Di zahrul ghaib itu Ada yang menafsirkan jarak yang jauh Ada juga yang menafsirkan Tidak sesuai dengan permintaan Artinya kita berkehendak sendiri untuk mendoakan Kita berkeinginan sendiri untuk mendoakan dia Maka ini bagian dari doa yang paling cepat terkabul Kalau ada orang yang tiba-tiba mendoakan saudaranya Misalnya saya punya kakak, saya punya adik sedang umroh Ya Allah, saya doakan dari sini Ya Allah Selamatkan beri kelancaran kakak saya dalam perjalanan umrohnya Karena kita mendoakan orang lain dengan kebaikan Jaraknya jauh Dan saudara kita ini tidak tahu Yang menjawab malaikat Malaikat mendoakan untuk kita Kamu juga dapat bagian dari yang kamu doakan untuk saudaraku Ini malah kita mendoakan orang lain yang jaraknya jauh Justru kita yang mendoakan malaikat Maka jangan pernah rugi saat kita Saat kita tahlilan itu Kita tahlilan kan mendoakan Orang meninggal itu Bidhahril ghaib Mayitnya kan tidak ada, ada di kuburan Kalau mayitnya keluar ya tidak jadi tahlilan ini Jadi sekali lagi Kita mendoakan orang lain Tanpa semua ketahuan dia Apalagi kalau jaraknya jauh Apalagi kalau yang berdoa sendiri itu adalah orang yang berada di Mekah Atau di Madinah saat haji dan umroh Maka yang mendoakan untuk kita adalah malaikat Jadi tetap sampai, tidak ada masalah Baik, dan saya lanjutkan Masih dari Ibu Indah pertanyaannya ini Boleh tidak Pak, mendoakan kerabat yang non-muslim? Bagaimana mendoakan kerabat non-muslim? Ada satu ayat di dalam Al-Quran Yang kemudian oleh para ulama kita dijadikan pedoman tentang Mendoakan orang yang berbeda agama Dalam At-Taubah At-Taubah 113 Dalam surat At-Taubah ini Yang tidak diperbolehkan itu Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman Insya Allah kita termasuk di dalamnya Tidak boleh mendoakan minta ampunan kepada orang-orang musyrik Yang nyata-nyata menyembah selain Allah Meskipun kerabat Ini diturunkan di dalam ayat ini menurut sebagian ulama kita Adalah ketika paman Rasulullah bernama Abu Talib Ini tidak boleh oleh Nabi dimintakan ampunan Meskipun itu paman Meskipun paman beliau Bagi kita mendoakan non-muslim itu Larangannya adalah ketika memintakan ampunan yang tidak diperbolehkan Kalau selain dengan ampunan bagaimana Kalau selain ampunan tidak ada masalah Kita beri contoh Ada Ada orang Yahudi Bersin di depan Nabi Dia bersin di depan Nabi Mengharap ada doa dari Nabi Pura-pura bersin di hadapan Nabi Dia menginginkan Nabi Mendoakan Agar mendapatkan rahmat dari Allah Tetapi justru Nabi mendoakan Semoga Allah memberi hidayah petunjuk kepadamu Dan semoga engkau lebih baik keadaannya Maksudnya begini menurut para ulama kita Kalau doa kepada non-muslim itu bersifat keduniawian Tidak ada masalah Semoga lekas sembuh Tidak ada masalah itu Semoga engkau diberi panjang umur Diberi Yang bersifat Doa-doa dunia Semoga diberi rezeki Semoga Tokonya sukses Misalnya Anda punya kolega Anda punya partner Dia membuka pabrik Membuka perusahaan Lalu mengucapkan selamat Ketika itu Doa-doa duniawi Doa fisik Doa raga Ini tidak ada masalah Yang tidak boleh itu adalah Doa ampunan Doa rahmat dari Allah Jadi itu ada batasannya Yang boleh dan yang tidak boleh Bagaimana mohon penjelasannya Pak Ayai Tentang doa orang yang dizolimi Dan kemudian Ketika sedang tawaf itu Adakah doa-doa khusus Apakah harus minta ijazahnya terlebih dahulu Untuk doa-doa tersebut Terima kasih Jadi Saat kita Apa namanya Di dalam pelaksanaan tawaf Itu ada sendiri memang Doanya Dan saya doakan Anda semua oleh Allah Dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya Sebab di dalam tawaf itu Dari tiap putaran Itu ada doanya Ada doanya Dan biasanya oleh pembimbing kita Itu diberi Diberi lembaran Dan diucapkan bareng-bareng Betul itu ada Ada doanya Lalu apakah harus diijazahkan Tidak harus Doa dari Nabi itu Boleh kita amalkan Doa yang perlu ijazah itu Ketika doa tersebut Memiliki cara-cara tertentu Seperti Hijibnya Imam Nawawi Doanya Ulama-ulama Dan lain sebagainya Itu perlu Perlu ijazah tertentu Ijazah itu ibaratnya resep dokter Kalau itu Obat pasaran Dan itu tidak Tidak membahayakan Kita kan tinggal beli di Apotik Dan apotik memperbolehkan Lalu kita minum Itu artinya obat yang Yang standar Doa yang ada ijazahnya itu Adalah Ibarat obat yang perlu Resep dokter Karena Perlu tekanan darahnya Berapa Alergi obat Apa anda Kemudian Dosisnya bagaimana Sebelum sesudah makan Bagaimana Kalau doa seperti itu Perlu ijazah Perlu dibaca Sekian ribu kali Perlu dilakukan Jam malam Yang itu perlu Tetapi Kalau doa dari Nabi Doa-doa yang Yang anda baca Dari kitab Riyadu Solihin Yang anda baca Dari kitab Dari kitab Al-Azgarnya Imam Nawawi Dari kitabnya Amalul Yaum Wallailah Karyanya Ibnu Sunni Dan lain sebagainya Ini tidak perlu Tidak perlu ijazah Jadi cukup Boleh langsung Diamalkan Maturnun Oh ya Yang bagaimana Dengan doanya Orang yang Dizalimi Betul Orang yang Dizalimi itu Ada Keistimewaan Yang diberikan Oleh Allah Kepada mereka Ittaku Da'watal Mazlum Itu Ada Ada hadisnya Yang Sangat populer Di lingkungan Para ulama kita Jadi Takutlah kalian Jauhilah Oleh kalian Doanya Orang-orang Yang Dizalimi Ini terdapat Dalam riwayat Imam Bukhari Wattaki Ini Pesan Nabi Kepada Sohabat Mu'ad bin Jabal Saat beliau Melakukan Tugas Da'wah Di Yaman Saat itu Takutlah Kau Wahai Mu'ad bin Jabal Da'watal Mazlum Dari doanya Orang yang Dizalimi Apa Orang Dizalimi Itu Orang Dizalimi Itu Yang Seharusnya Dia Mendapatkan Haknya Lalu Dia Terhalang Untuk Mendapatkan Itu Namanya Zolim Teraniaya Kenapa Ini Fa'innahu Laisa Bainahu Wabain Allah Hijab Sebab Antara Orang yang Dizalimi Dan Antara Allah Ini Tidak Ada Penghalang Jadi Langsung Bahkan Bahkan Dalam Satu Riwayat Yang Saya Temukan Ini Meskipun Orang yang Dizalimi Tadi Adalah Non-Muslim Jadi Sekali Lagi Kita Perlu Berhati-hati Di dalam Masalah Ini Agar Kemudian Kita Tidak Berbuat Aniaya Dan Tidak Berbuat Zolim Kepada Siapapun Ini Ternyata Terdapat Dalam Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal Takutlah Kalian Semua Jauhilah Hindarilah Oleh Kalian Doanya Orang Yang Dizalimi Meskipun Dia Orang Kafir Meskipun Non-Muslim Meskipun Beda Agama Dengan Kita Sebab Doa Yang Orang Dizalimi Itu Allah Tidak Melihat Agamanya Apa Tetapi Yang Dilihat Itu Keteraniaya Annya Dan Itu Yang Menyebabkan Kemudian Allah Mengabulkan Doa Tersebut Ini Memang Sebagian Ulama Menilainya Daif Karena Di Dalamnya Ada Perawi Bernama Abdurrahman Bin Abi Bakar Tetapi Sekali Lagi Untuk Fadha'il Untuk Memotivasi Kita Agar Tidak Kita Berbuat Dolim Kepada Orang Lain Tidak Ada Masalah Dengan Hadis Ini Boleh Boleh Dijadikan Pegangan Bagaimana Jika Non-Muslim Itu Mendoakan Kita Untuk Hal-hal Dunia Apakah Allah Juga Mendengar Doa Mereka Dan Memang Ini Minta Ijin Untuk Memasukkan Doa Untuk Pesantren Di Indonesia Supaya Cepat Dilepaskan Dari Bawah Covid-19 Dan Ini Dijadwalkan Di Doa Mingguan Mereka Dan Ini Juga Bukan Kali Pertama Saya Mendengar Komunitas Nasrani Lain Mendoakan Orang Muslim Yang Sedang Kena Musibah Di Yerusalem Mendoakan Ini Seperti Apa Pak Menjelas Ini Yang Kemudian Kalau Di Kita Ini Terjadi Perdebatan Di Lingkungan Kita Jadi Dulu Pernah Ada Namanya Fla Fla Itu Fikih Lintas Agama Fikih Lintas Agama Dan Itu Juga Ada Beberapa Kawan-kawan Kita Yang Aktif Di Dalamnya Jadi Menurut Beberapa Kawan Kita Ini Tidak Ada Masalah Karena Berdua Lintas Agama Begitu Tetapi Bagi Kita Bagi Kita Yang Kita Ketahui Termasuk Juga Keputusan Muktamar Itu Bahwa Kalau Mereka Memang Mendoakan Kita Tidak Menghalang-halangi Tetapi Yang Tidak Boleh Itu Adalah Ketika Dia Mendoakan Dengan Keyakinan Agama Dengan Menyebut Nama Tuhan Mereka Lalu Kemudian Kita Mengaminkan Doanya Itu Ini Yang Kemudian Ranah Ibadah Ranah Ibadah Itu Yang Berlaku Tetapi Ketika Mereka Mau Mendoakan Silahkan Kita Tidak Menghalangi Tetapi Untuk Kita Aminkan Itu Kita Berdoa Sendiri Kepada Allah Jadi Kan Di Negeri Kami Pesantren Kami Kemudian Juga Negeri Kami Jadi Kita Tidak Mengaminkan Doa Mereka Tetapi Kita Merangkai Doa Sendiri Meminta Kepada Allah Dalam Fikih Lintas Agama Itu Memang Perdebatannya Ramai Sama Seperti Masalah Nikah Beda Agama Itu Di Kajian Fla Atau Fikih Lintas Agama Itu Memang Ramai Perdebatannya Cuma Sekali Lagi Dalam Hal Ini Karena Kita Masuk Ranah Ibadah Maka Kita Lebih Berhati Hati Kita Sendiri Yang Mendoa Kalau Mereka Mendoakan Silahkan Kita Tidak Menghalangi Mereka Untuk Mendoakan Terhadap Sesama Ini Tentang Bagaimana Caranya Seorang Anak Bisa Berbakti Kepada Orang Tuanya Yang Sudah Meninggal Dunia Tetapi Orang Tuanya Itu Non Muslim Mungkin Kasusnya Ini Sang Anak Ini Muslim Orang Tua Yang Meninggal Non Muslim Bagaimana Cara Berbaktinya Sedikit Saya Beri Gambaran Sebenarnya Di Lingkungan Kita Kalau Orang Tua Kita Muslim Kalau Kemudian Kerabat Kita Ini Muslim Dan Lain Sebagainya Khususnya Orang Tua Ayah Ibu Kita Muslim Lalu Meninggal Ini Masih Ada Tuntunan Untuk Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Yang Sesama Muslim Mana Dalil Hadisnya Terdapat Dalam Riwayat Abu Daud Terdapat Dalam Riwayat Imam Al-Hakim Dan Kebetulan Saya Sudah Membuatkan Power Point Kebetulan Saja Jadi Ada Sohabat Bertanya Ya Rasulullah Hal Bakiyah Mimbir Abawai Yashay'un Abarruhum Abih Ba'dam Mautihimah Nabi Kedua Orang Tua Saya Sudah Meninggal Masih Adakah Bagi Saya Cara Untuk Berbakti Kepada Beliau Yang Sudah Wafat Itu Nabi Menjawab Naam Ya Masih Ada Pertama Adalah Assalatu Mendoakan Kedua Orang Tua Memintakan Ampunan Kalau yang Ini kan Tidak Bisa Mendoakan Ampunan Dan Juga Mendoakan Terangnya Alam Kubur Mendoakan Dijauhkan Dari Siksa Alam Kubur Kan Tadi Sudah Tidak Boleh Karena Ini Sudah Ranah Ibadah Tetapi Masih Ada Tiga Yang Lain Merealisasikan Wasiatnya Melaksanakan Wasiatnya Jadi Kalau Orang Tua Punya Wasiat Lalu Kita Menjalankan Wasiat Itu Dari Orang Tua Maka Ini Bagian Dari Menjalankan Bakti Kita Kepada Orang Tua Yang Sudah Meninggal Kemudian Tetap Menjalin Silaturahim Dengan Keluarga Orang Tua Dengan Paman Dengan Bibi Pakde Bule Budde Dan Lain Sebagainya Kakek Nenek Ponaan Tetap Dijaga Itu Hubungannya Itu Bagian Berbakti Kepada Orang Tua Kemudian Dan Memuliakan Kawan Kawannya Orang Tua Teman Temannya Bapak Kita Yang Di Tempat Kerja Koleganya Orang Tua Kita Yang Ada Di Pemerintahan Dulu Yang Sama-sama Tugas Misalnya Atau Teman Majlisnya Teman-teman Pengajiannya Ini Dilakukan Kebajikan Kalau Ketika Ketika Non-Muslim Ketika Orang Tuanya Non-Muslim Masih Hidup Kalau Untuk Berkunjung Masih Boleh Jadi Ada Sohabat Ada Sohabat Ketika Dia Hijroh Ke Madinah Orang Tuanya Masih Belum Masuk Islam Di Mekah Oleh Nabi Disuruh Kunjungi Jadi 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 Silat Rahim Kalau Kunjungan Kepada Ibu Kepada Orang Tua Tetapi Selama Masih Hidup Masih Boleh Yang Tidak Boleh Itu Sekali Lagi Mendoakan Ampunan Kalau Dilihat Dilihat Dari Dari Sini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh